Hai bismillahirrohmanirrohim leang leung sonekut hadisepayung tak jangkai jadi sancangkan tak coloti jadi saja kembali lagi bersama dengan channel Mas Blankon Jember dan kali ini kita sedang penelusuran ke makam ini sepuh atau sesepuh yang babat alas desa Kraton yang ada di Kecamatan ikut apa di sini mbak Tumut Nopo Kecamatan Tempurjong ya Kecamatan yang ada di Kecamatan Tempurjong dan Kabupaten Jember nah sekarang saya sudah bersama kali kali Mbak Sintai Mbak Bejo Mbak Jolanang mati dari Mbak Bejo Wedok Oh Mbak Bejo Wedok jadi Mbak Bejo perempuan teman-teman jadi di sini Mbak Bejo ini adalah kebetulan rumahnya di sini jadi satu dengan makam dari Mbak Mbak Ratu yang Mbak Ratu Kraton itu yang pertama nopo peribun Mbak Mbak Ratu sejarahnya enggak nih kita sih wana geledekan enggak wonton patoan tasian patoan ngeten wanten namanya sembah Ratu Tunggulung kebu emas alias Raden Cengkiling Raden Cengkiling datang desa tuh kong sampun sidosan punggulung mereka dalam punggulung semerep semerep Mbak Mbak Kulo sih sampun punggulung punggulung pendatang saking ponorogo Mbak Ratu ini pendatang saking ponorogo atasnya alas geledekan dadas padas corohan babatan babatan alas berarti Mbak Ratu ini eh napa waktu Mbak Injenengan waktu Mbak Injenengan temen ini penonton makam ini mpun tapi namun patoan ngeten oh nge-nge 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 nge-nge-nge nge-nge 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 memang berarti jejak rekam hidupnya teman-teman memang tidak 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 dapat kita telusuri tidak diketahui juga jika jejak rekam hidupnya Mbak Ratu sendiri cuman ketika dari leluhurnya Mbak Pejo yang datang kemari itu membapak talas daerah sini itu makam ini sudah ada artinya apa makam ini ini adalah makam yang sudah lama dan kemungkinan ada pada saat zaman kerajaan-kerajaan zaman dahulu seperti itu desa terus lanjut bribon Mbah ya ini kan terus buah-buahan tokriki buah-buahan itu kuatah noongko pokoknya buah sembarang tapi di mam konten berikimbo tenopo-nopo tapi lagi beto wangsul beton sagat wangsul hubung nonton maho rumin sejarah mbah-mbah ada sebuah cerita yang cukup menarik disini bahwa dulu di sini adalah buah tempat tanaman buahan buah banyak buahnya buah noongko mbah jadi berbagai macam buah cuman boleh dimakan disini tetapi ketika kita enggak membawa pulang buah tersebut kita tidak bisa menemukan jarang keluar dari tempat ini gitu teman-teman terus ada cerita-cerita menarik noongko tentang seputar mbah ratu nih nonton cerita misalnya kados penampakan pernah pernah muncul no po pernah di ada orangnya didatangi no po bribon ngerti rumi ini ku katak yang nyadrat mamam manganan makanan tengriki pokoknya gadah ujar gadah omong kapan anakku isong di rezeki pena aku manganan yang guna mbah ratu selamatan selamatan kita mau di ngamak ratu nonton no kata masih saja yang kata-ngam selamatan di jumlah lagi di badai ningkan bebagi selaman pokoknya gadah rezeki no pomawan betul sekolah anget tempri ki ini tetapi tentang masyarakat temrikin itu sering berarti mengadakan upacara noono selamatan temrikin selamat tahan toh di gang Solo, gang Pitu, gang Woluk wadah pergi, kok golongannya Pak Benuh polisi ini, sering pergi selamat-selamat tahan kadah hajat nopong nonton dong jadi tempat di makam baharat ini banyak sekali warga-warga sekitar yang memang ketika memiliki hajat atau keinginan, mereka coba berdoa di sini, dalam artian memintar dari mbah ratu sendiri setelah tercapai hajatnya maka mereka selamatan ya, istilahnya selamatan atau membuat sesajen di sini dimakan bersama-sama jadi untuk selamatan, menghormati dari leluhur mbah ratu sendiri memang untuk rekam jejaknya agak sedikit sulit sekali untuk mengetahui, karena ternyata makam baharat ini sejak sudah ada sejak jaman waktu mbah bat alas di sini, waktu itu masih hutan tas yang konong, jadi masih hutan dan yang mbah batas di sini menemukan sudah ada makam di sini, artinya memang kita perlu penelusuran lagi tentang peninggalan-peninggalan berbakala yang ada di sini kemungkinannya juga ada jaman-jaman kerajaan, berdasarkan mungkin suatu saat ketika kita bisa buka catatan-catatan yang ada di Belanda karena menurut sejarah kerajaan ini masih dekat sama belater kemungkinan Belanda juga sempat mbah batalas di sini ini kalau kerajaan ini ada di kerajaan ini dan di kampung area di Kerajaan itu ada karetan ini ada di kerajaan? ini adalah kerajaan yang ada di Maskanya ini seperti mbah ratunya ini di kerajaan ini ada di Kerajaan ratunya ini berikan dan mereka kerajaan ini kenapa pendampingan ini Mbah ratunya ini ada di kerajaan itu apa? Pak ini aku padus diling tengguna Dilingnya apa? Kanung Apa dilingnya ya? Apa diling? Lali aku Kenapa diling? Nggak diling terus beri buat? Diling, padus pring Diling ini aku basahnya pring ini cowok Bambu, bambu, ini ini Aku masih berdaring gadah Umah aku alang-alang cagaknya papat Aku gadah juga setunggal Pak ini aku padus pring Temg kombongan kalau melok usungi Temg pergi Terus enten tiang kali Lanang waduk Mbak ini kita ambil jerba Temg lagi terus Pergi di kalung akan ngeten Bila pulau ini aku lewat Ngeten mulai Sabar ya nak Sabar Ngeten Terus ilang Jaler kali estri ini Terus ilang Ngeten lu Terus ini Cukup ngeten mas Badi dibungkar Kalau ngane nopo Nge-niko Nopo Nekabih kami Nopo-nopo Torum ini Tak sik ngeten Badi di Nge-mator Kali Bapak Emri Pak Anu nge-niko Kan ngeten Nopo nge-niko Cukup-cukup Tengpunti-punti Kan dibungkari Munggo-munggo Ngeten Nanti rosa Pak ini Kasih badin lo Rotakkan genteng setunggal Nge-niko Si ngelorotakan genteng Nge-niko Terus maput Oh Maten lu Yang berarti Makam ini mbak Tengsak di pukar Tasih asri Berarti Nge-nge-nge Nge-nge 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 Terus hubungan mbah ratu ini kali mbah rioni ku pripun mbah ceritanya gitu Gitu kok mbah semerep kulo Si semerep ini ku kan mbah mbah kulo rumin Nge-nge Mbah jenengan mbah enten cerita itu tiang-tiang mali selain jenengan Mbah enten Sampun Sido sedoyo Sampun Tua umurnya Satu selebih Sampun Berarti nge-nge Mbah enten di cerita ini mali Sampun Sampun Jadi itu guys jadi eh Mbah ini Mbah pejo nge Jadi mbah pejo ini Beberapa saudaranya juga sudah sudah banyak meninggal nge-suda banyak yang meninggal sehingga rekam jejaknya bener-bener kita kesulitan sekali karena Mbahnya Mbah pejo ini juga ceritanya cuman sama Mbah pejo aja jadi sama sama orang lain nggak ada cerita sehingga Kita akan kesulitan sekali untuk menemukan dan tapi nggak Bapak yang penting ada sedikit cerita yang mengungkap tentang Mbah ratu itu adalah mungkin sudah ada pada saat zaman dulu dan pernah Mbah pejo juga pernah ditemui ketika rumahnya masih 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 rumah melet Masih rumah melet Masih rumah melet alang-alang Oh rumahnya masih berupa alang-alang Anu temen-temen Tapi sama Mbah Pernah ditemui oleh Mbah ratu sendiri seorang laki-laki nge Jaler nge Jadi Mbah ratu disini ternyata ada dua laki-laki dan perempuan pernah ditemui sehingga disuruh bersabar sehingga dan sekarang teman-teman bisa lihat rumahnya Mbah pejo sendiri seperti ini gitu nah mungkin bisa dilihat Kita akan kesana ya seperti ini nanti kalau untuk makamnya nanti teman-teman abis ini kita akan coba penelusuran ke makamnya langsung Petilasan atau dari Mbah sembah ratu yang ada di desa keraton kecamatan Temporejok Kabupaten Jember Saya tertarik dengan tulisannya ini menarik sekali tulisannya masih menggunakan Aksara Jawa guys Cuma tidak tahu nih masuknya lewat mana nih ya Ini dulunya ada kolam Eh itu kalau teman-teman bisa lihat coba saya zoom dulu ya Nah ini tulisannya masih menggunakan Aksara Jawa Ini dia lokasinya Ya kita coba ke ke dalam ya Mbah sembah ratu Sarian ini makamnya Terima kasih Terima kasih Ini dia jarang diendangi jarang diendangi temeriki mbak jarang diendangi jarang diendangi sering diendangi jarang sejarah oh enggak yang temeriki jarang apa sering iya mau ngangkir anu rene tapi gak olah lagi lurenan yang menengke ini enggak enggak getih ya ini teman-teman tempatnya makam dari mbak Sembaratu kita coba berdoa sebentar ya oke dulu makamnya kata suatu ngeten apa sampun biasa biasa watu berupa watu ini oh pato ini lemah ini sudah dibangun teman-teman baik-baik mbak Pejo si gak enak ini cukup ini cukup ini luren cukup ini enggak di bayi di sini mbak Pejo si gak enak ini makamnya guys jadi dari tadi masih tercium bau menyan kadang baunya tercium lagi kemudian hilang kemudian tercium lagi kemudian hilang lagi cuma saya tanyakan sama mbak tadi memang gak ada yang bakar menyan di sini aduh ya oke selamat menikmati selamat menikmati berjalan 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 saking kresane Allah hongkotowo pekatowo ganduliti podo mati aku ngadek sayang ayu ayu lelakuku aku nyaluk kuat karus selamat kan kan wajin terjalur ikan jalo kuat karus selamat kuat kuat selamat oke kita lanjut ke makam mbak Haryo makamnya ternyata ada di tengah tebu tapi sudah terbangun dengan baik ini dia cuman disini penerangannya agak kurang ini dia tempat makam dari Hastana Pralaya oh ini kalau dilihat dari lambangnya adalah bekas keraton Jogja ini adalah makam Ratin Haryo makamnya bagus bagus di sini Raden Haryo cengkiling meladar tahun 8102 apa itu tulisan Hibrahmono Norto Sirno Ing Aston Norto Sirno Ing Aston dibangun dibangun 2018 jadi mungkin tempat pemoksaan dan makam tapi bagus tempatnya bagus keren ini salah satu sepuh atau makam keramat yang juga ada di desa keraton ya guys sekian dulu penelusuran tentang Mbak Sembah Ratu yang ada di desa keraton kejamatan Tempurejo Kabupaten Jember tadi kita sudah lihat makamnya setidaknya kita pernah sejarah kemari atau ziarah kemari dan nyekar kemari dan pesan kami adalah jangan pernah melupakan sejarah karena mengingat bangsa kita dulu adalah bangsa yang besar sehingga kita perlu mengambil nilai-nilai leluhur dari perjalanan leluhur kita yang bisa kita terapkan di kehidupan masa sekarang oke sekian dulu video dari Mas Bangko nanti kita coba ziarah atau kemakam-makam yang ada leluhur yang ada di daerah desa keraton lainnya oke sampai ketemu dan salam rahayu selamat menikmati selamat menikmati